Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sulianti SPD Peserta di Kelacalon Kepala Sekolah tahun 2021 Berasal dari SMP Negeri 3, Tanjung Pandan, Belikudu Di Kelacalon Kepala Sekolah tahun 2021 Dilaksanakan dalam 4 tahap Yaitu OJT 1, IST 1, OJT 2, dan IST 2 Selamat datang Tahap OJT 2, dimana calon kepala sekolah Harus melaksanakan 2 kegiatan Yang pertama, melaksanakan RPK di sekolah asal Yang kedua, peningkatan kompetensi di sekolah magang Kegiatan rencana proyek pemimpinan dilaksanakan Untuk mengatasi permasalahan pembelajaran di sekolah asal Sebagai sekolah magang 1 Sekolah magang 1, saya adalah di SMP Negeri 3, Tanjung Pandan Berdasarkan hasil evaluasi dari sekolah, observasi, dan wawancara dengan beberapa orang guru Ditemukan masalah pembelajaran yaitu Nilai belajar siswa masih rendah Solusi yang akan dilaksanakan adalah Upaya meningkatkan prestasi belajar siswa Dengan menggunakan model picture series dan estafet writing pada text recount Tujuan dari RPK ini adalah Yang pertama, meningkatkan prestasi belajar siswa Yang kedua, meningkatkan kemampuan kompetensi calon kepala sekolah Terutama kompetensi kepribadian, kewirausahaan, dan sosial Dan yang ketiga, mewujudkan pencapaian students' well-being RPK dilaksanakan dalam dua siklus dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut Yang pertama, persiapan Yang kedua, pelaksanaan Tiga monen Empat refleksi Tahap persiapan diawali dengan koordinasi dengan kepala sekolah mentor satu Kemudian, berkoordinasi dengan teman sejawat yang membantu dalam kegiatan RPK Selanjutnya, mensosialisasikan kegiatan RPK kepada seluruh warga sekolah Namanya, rencana proyek kepemimpinan namanya Nanti juga ada magang di seluruh warga Kegiatan selanjutnya adalah Menyusun RPK, menyiapkan materi, menyiapkan media, dan bagi Kegiatan berikutnya adalah Menyusun instrumen monen Antara lain, pertama, instrumen monitoring paksanaan RPK Yang kedua, instrumen meningkatan kompetensi calon kepanan sekolah Yang ketiga, instrumen evolusi program RPK Yang keempat, instrumen dampak keberhasilan kegiatan RPK Tanpa dan meningkatan kualitas pembelajaran bagi peserta didik Dan yang kelima, instrumen penjapan dalam students' well-being Berikut ini adalah Menyusun arti yang kegiatan RPK Siklus 1 Hasil monen RPK pada Siklus 1 menunjukkan Diketahui rata-rata nilai menulis siswa kelas 8 adalah 67,02 Dengan persentasi ketuntasan 62,26% Sedangkan target pencapaian keberhasilan adalah Rata-rata siswa 70 atau lebih Dengan ketuntasan 80% Untuk itu, perlu dilakukan kebaikan di Siklus yang kedua Berikut ini adalah Rangkaian Kegiatan Siklus 2 Hasil monen adalah Sebagai berikut Berdasarkan hasil tersebut Bisa disimpulkan bahwa RPK melalui peningkatan prestasi belajar siswa Menggunakan model pembelajaran Picture Series dan Estafet Writing Meningkatkan kompetensi siswa Meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah Serta mampu mewujudkan students' well-being Saya Gideon Christopher Manurung Kelas 8 SMP Negeri 3 Tanjung Pandan Merasa senang Belajar menulis dalam kelompok Secara Estafet Melalui media gambar Sehingga memudahkan saya dalam menulis karangan singkat Saya Marta Sariwulan SPD Guru SMP Negeri 3 Tanjung Pandan Merasa senang dengan kegiatan RPK yang dilakukan oleh Ibu Sudianti SPD Selaku calon kepala sekolah Karena dengan adanya kegiatan ini Siswa menjadi lebih bersemangat dan aktif dalam belajar Sehingga kemampuan siswa menjadi lebih murid Saya orang tua siswa dari Patih Ades Mertaza Belajar di sekolah Selanjutnya adalah peningkatan kompetensi atau PK di sekolah Magang 2 Sekolah Magang 2 saya adalah di SMP Negeri 1 Tanjung Pandan Persiapan PK adalah sebagian berikut Pertama, menyerahkan surat tugas kepada Kepala Sekolah Magang 2 Kedua, koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 Yang ketiga, menyusup instrumen wawancara Yang keempat, menyiapkan format gajian dan material Yang kelima, menyiapkan dokumentasi Hasil dari kegiatan PK adalah Meningkatnya kompetensi calon Kepala Sekolah Diperoleh beberapa pengetahuan baru Terutama pada kompetensi kewirausahaan Demikian tadi paparan kegiatan selama On The Job Training 2 Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh